Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Namaste Salam Bhinneka Tunggal Irka Salam semuanya, pokoknya ini episode kedua Podcast Dimana Kita mencari yang katanya disini ada Makam Leluhur, ternyata benar Disini ada Makam Leluhur Katanya sih Makamnya Raja Ketika Tim Memasuki wilayah Disini itu kelihatan Seperti orang Memakai makota Gimana Gimana Nah ini Lokasinya Lokasinya berdekatan dengan Pemungkinan Pemungkinan warga ya Berdekatan disini Pak Permisi Jangan lupa matamnya sudah di depan di tengah-tengah pemukiman Desa Pamotan nah ini dia kita sudah kirim doa ke makam teluhurnya memang suasananya kurang mendukung ya disini warga-warganya aduh hai mencet 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 Terima kasih. 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 ini gak Pak? iya ini lalu serik dengan sepeda menter serik? serik dengan sepeda yang bersama sepedanya jadi canadinya apa itu? berikutnya sama ada yang ada matugur sama ini matugur itu matugur dan itu candiduhur? iya ini untuk makam umum itu apa Pak? ini saya segera ini terus-terradi sesuai hanya ngomong di Joko Modo yang diteleksi mau jauh pahit nih sebelah pun di pak karena itu aku berani diwawang dan aku berani nih yang pun di apaan? tulangan ya jadi permirsa YTP Haskarwangi di makam umum disitu juga ada leluhur yang katanya makamnya panjang pak ya ya satu dan juga berada di tengah-tengah sawah persawan kita akan melanjutkan lagi ini terima kasih masih dilanjutkan lagi di makam umum desa pamotak yang katanya disini ada lagi makam katanya Mbak Jokomo itu kalau nggak salah katanya makamnya itu laras panjang panjang tapi disini struktur bangunan bata-bataan kuno sangat banyak sekali ya ternyata bukan ini yang dimaksud ternyata bukan ini yang dimaksud contoh karena ini nah p expose terhadap ternyata sama горis nandai yang ada pote-pote nih tanya di Sama Banyak kejadian orang meninggal Ya kita Cedah dulu guys Ya Permirsa YOTB Haskarwangi Perjalanan kali ini masih Panjang sekali menelusuri Teka-teki Di desa Pamotan ini ya Petunjuk asap hitam itu Jadi ini sudah menjelang Habis maghrib Kita mandi dan sholat-sholat Terus kita lanjut Makan mie ayam di Pamotan Jangan lupa mampir Kalau rekreasi di Pamotan Ada mie ayam dan kopi hitam Kopi sih lul Kopi sih Tim Burung Hantu Bos Ahmad Info Ngopi Semuanya Cak Anas Apa Gondo Mama Linda Ayam Muin Mas Misbah Mas Harip Mas Nyam-Nyam Mas Sugeng Gus Rumadi Gus Rumadi Monggo Ngopi Ting 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 Loh Hahaha Ini di rumahnya Mas Ali Sudah ngopi Wess Pokoknya perjalanan ini mau Cik suwi Cik Tawolul Tadi ini mau ceritanya Nggak boleh Makam Makam Makami Apa ya Sinti nih Aku mau Bediw Sinti nih Yuk sharing Nah Para bidang arkeologi geografi Dari SDMK Terima kasih Para setulur-setulur Yang Ada di SDMK Situs Torja Mas Masa Kuno Pak Bilgus juga Terima kasih pula Kepada Doktor Suti Harjanto Yang telah menerima saya Menjadi anggota SDMK Terima kasih juga Kepada Jangan lupa Kepada tuan rumahnya Mas Ali Beserta Mas Sugeng yang Belum bisa hadir Mas Nyam-Nyam Dan beserta Di area bedok Mas Hakim Sebagai Wawan 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 Ini memang Perjalanan Sipu Ini Kok Tak Lanjut Mane Nah Dalok Sumur Dalok Sumur Nah Itu Alhamdulillah Jalan Isak Pokoknya Orang Oleh Pas Surup Surup Bagaimana Pendapat Ripon-pripon Mas Gim Mas Gim Mas Gim Sia Terus Perjalanan Dimana Ya Tidak Selamat Tidak 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 Oke konjok-konjokku KB Tengok padepokan Gerusak-gerusuk Merasa punden Macan putih, macan laras Macan kumbang, macan ompong Rendi, Iqbal, Rangga Randos Hadid, Afi, Wabe Yang belum sebutnya Kru anggotanya Pimpinan Iqbal Ajak Lali dilek Ajak Lali dilek Ajak Lali dilek Karena ini loh Rokokan, rokokan, rokokan Mereka sedulur-sedulur Aku ke KB Tengok kampus Dosen-dosen Iyo Pak Ebit Jangan lupa dilek Pak Ebit Sibuk eh Pak Ebit Pak Ebit sekeluarga Jangan lupa dilek Semoga sehat selalu Semoga sehat selalu Dari Universitas Merdeka Surabaya Ketintang Madia Dosen-dosen semuanya Dari Fakultas Pertanian Rektorat Fakultas Hukum Fakultas Ekonomi Fakultas Kesehatan Fakultas Kebidaran Arsitektur Dilek Pak Ebit Mas Adam Mas Sarwono Mas Ulum Pak Ebit Mas Dafa Mas Rasul Pak Ebit Pak Ebit Aluni SMK YPM 11 Wono Ayu Dilek 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 Bulak Pak Ebit Pak Ebit Tidilek Bulak Dilek sampai di like di like video ini jangan lupa di like intinya ini mau di tak belok yang nak makam kamu mau anak wakpoinnya mau itu di tak sinaw ini atau sdmk nah yang cari ini pak Pak Dianto Pak Dianto di situ dekat rumahnya Pak Dianto tadi itu gini itu kalau ada yang sosok makota itu ini secara pembahasan arkeologis yang masuk akal bahwasannya ada pamutan itu ada raja muda ini aku nama aslinya orang-orang tapi ada pamutan ini ada makami rojo yang bergelar bertari bahre nah beliau ini oleh gelar itu Suryawil Watik Tambo pas rojo ini apa gak ngerti aku pas tak sinaw ini kru anggota di sdmk oh iya lebih khusus untuk Pak Doktor Sudi Harjanto bila mana ada kesalahan mohon dikoreksi karena saya juga masih belajar ini gak kondor dan terus ada makam umum itu memang ada candi ada peninggalan yang istimewa berhubung bahwa pas era itu itu dimusnah dikarewongan yang aneh tapi emang loh sebenarnya ini ini orang-orang Indonesia ini orang-orang itu itu orang-orang Hindu orang-orang Hindu orang-orang Buddha orang-orang Islam orang-orang Islam berhubung jalurnya kayak gini takdirnya kayak gini ini sebagai uri-uri yang kewan ini sampai di sasarma demit lah ini ini orang-orang pelajar bahwa Indonesia ini suki mister ini wakil dan bahkan tumbuh-tumbuhan itu istimewa sekali tumbuh-tumbuhan di Indonesia itu bisa vaksin tapi vaksin itu itu bukan ibaratnya logikanya itu sebagai contoh bahwa Banggala seneng ngoworib di Indonesia masih aku di islam Tuhanku yang harus di Allah Nabi Muhammad Nabi Muhammad cuman aku ini ada tradisi sejarah dan budaya gak tau ngelalekno bahaku kalau masih ngomong ngobong dupong ini dan sebagainya ya sekarap-karap aku prinsipku Bineka Tunggal Ika aku orang fanatik ya orang identik sementing aku Bineka Tunggal Ika tanhana mangrwa jangan lupa di like jangan lupa di like jangan lupa di like tak lanjut ini karena ini ini semangat yang tidak tidak dari lanjutan video tadi kita masuk ke tempat rahasia ini yang katanya ada seumur itu guys seumur menyeramkan penelusuran misteri asli 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 mencegam ini yang katanya seumur yang ada di belakang rumah sebelah rumah lo pombolotof pasti ada cuma kenapa karena Cak Ali atau Mas Ali ini kan sudah di sini agak lama jadi mungkin si dianya terbiasa cuma betunjuk atau poweling atau mungkin bahasanya pengen diramut itu bisa melalui media lewat mimpi atau mungkin lewat orang lain atau simbol-simbol alam ini ya seperti itu tapi untuk aura disini yang recisinya gimana Mas Kim stabil stabil aja ya stabil stabil di sini di sini Ya, Permirsa itu tadi Kita akhiri dulu Perjalanan YUTB Haskarwangi Karena saya akan melanjutkan Agenda selanjutnya UKA-UK selanjutnya Saya sedang ditunggu Di area tulangan Saya di Porong Desa Pamotan Terima kasih Ini masih episode kedua Penelusurannya masih panjang Di Desa Pamotan ini Ya Mas Ekin, bukan begitu? Next time Lanjut lagi Ya, jangan lupa ikuti terus Misteri jejak YUTB Haskarwangi Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Terima kasih.